Pemirsa rangkaian kegiatan kampanye akbar Partai Nasdem di sejumlah wilayah Indonesia mendapat sambutan luar biasa. Kader partai simpatisan hingga masyarakat mendukung perubahan yang digaungkan Partai Nasdem dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kampanye akbar Partai Nasdem yang digelar di sejumlah wilayah Indonesia mendapat sambutan antusias dari kader, simpatisan, dan masyarakat. Ketua Umum Nasdem bersama rombongan mengisir wilayah barat hingga timur Indonesia. Kampanye akbar Partai Nasdem dimulai dari Bandung, Jawa Barat, ribuan warga berkumpul menyaksikan orasi Ketua Umum Nasdem Surya Palo, kemudian berlanjut ke Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pada selasa 6 Februari 2024, sebanyak 130 ribu orang memadati lokasi kampanye akbar Partai Nasdem di pare-pare Sulawesi Selatan. Kendaraan rombongan Ketua Umum dan Capres Partai Nasdem terjebak macet jauh sebelum mencapai lokasi acara. Bahkan kemacetan terbentang dari arah Makassar menuju pare-pare sepanjang 10 km. Dan inilah bukti, walau bukan ibu kota provinsi, kota pare-pare bernilai strategis bagi Partai Nasdem. Kepada puluhan ribu kader, simpatisan, relawan, serta masyarakat umum, Surya Palo menggelorakan semangat perubahan. Untuk apa, sekali lagi saya tanya, untuk apa ini semuanya? Katakan yang sekeras-kerasnya, untuk apa ini? Katakan untuk apa ini? Katakan untuk apa ini? Untuk perubahan. Memang kita mau terjadi perubahan. Pemilu hanya 5 tahun satu kali. Itu adalah merupakan momentum yang amat sangat tepat dan strategis. Bagi seluruh anak bangsa ini. Seluruh komponen, seluruh elemen bangsa ini. Untuk melakukan evaluasi sekaligus koreksi. Ibarat cahaya cinta Habibi kepada Ainun yang tak pernah temaram. Anies Baswedan pun mengajak warga kota cinta Ainun Habibi untuk menjaga dan membesarkan gelora semangat perubahan. Dari pare-pare, rakyatnya bertahan berjam-jam di bawah sinar matahari dan hujan. Karena ingin memperjuangkan perubahan. Nelayan yang kekurangan solar. Petani yang kekurangan pupuk. Haruskah itu diteruskan? Haruskah itu dibiarkan? Perlunya apa? Setelah berkeliling Indonesia, rangkaian kegiatan rapat umum Partai Nasdem berakhir di kota pare-pare, Sulawesi Selatan. Gelora semangat perubahan di berbagai daerah diharap mampu menjadi momentum perubahan dalam Pilpres 2024. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi 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 Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi